Intro Polewa Gemandar TV, media informatif pembangunan daerah Sosialisasi Rencana Kerjasama Pengembangan Pisang Kavendis antara pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan PT. Cipta Agri Pratala kelaksana di Ruang Pola Kantor Bupati Jumat 20 Agustus 2024. Hadir dalam kegiatan tersebut, Penjabat Bupati Polewali Mandar Dr. Ades Muhammad Ilham Borahima serta Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar di Nengah Rizullah Dana. Selain itu, Direktur Operasional PT. Cipta Agri Pratala M. Imran turut serta dalam pertemuan ini bersama dengan tokoh masyarakat dan para petani. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut untuk memperkuat kerjasama dalam pengembangan pertanian pisang Kavendis di Kabupaten Polewali Mandar yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung perekonomian daerah. PT. Cipta Agri Pratala sebagai mitra strategis berkomitmen untuk memberikan dukungan teknologi dan pasar bagi para petani pisang di wilayah tersebut. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Polewali Mandar Ilham Borahima menyampaikan harapannya agar kerjasama dapat memberikan dampak positif baik dari segi peningkatan produksi maupun kualitas hasil pertanian sehingga Polewali Mandar bisa menjadi salah satu produsen utama pisang Kavendis di Sulawesi Barat. Imran, Direktur Operasional PT. Cipta Agri Pratala mengucapkan terima kasih karena telah diterima di Polewali Mandar untuk bekerjasama mengembangkan budidaya pertanian pisang kualitas ekspor. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Penjabat Bupati Polman yang telah mengundang kami dari PT. Cipta Agri Pratama untuk bersosialisasi masalah pengembangan budidaya ketanahan pangan pisang Kavendis. Pisang Kavendis ini merupakan budidaya komoditi buah, komoditi ekspor. Jadi kita sudah mengembangkan di Sole Selatan sampai ke Sulbar. Next, untuk pengembangan kabupaten, dan pelman yang pertama mengundang kami di kabupatennya untuk melakukan sosialisasi serta proses bagaimana cara pengembangan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi petani di Polewali Mandar. Giatan ini ditutup dengan diskusi interaktif antara para peserta di mana para petani mengemukakan harapan dan tantangan yang mereka hadapi dalam mengembangkan pertanian pisang di daerah mereka. Tim Warta Kominfo SP oleh Wali Mandar Sampai jumpa di video selanjutnya.